Hari ini saya berada di Consejo Seguridad Nuklear, yaitu Bapeten dari pemerintah Spanyol, sering disingkat dengan CSN. Kehadiran saya ke tempat ini dalam rangka menemani kawan-kawan dari Bapeten yang datang dari Indonesia yang sedang menjajaki kerjasama dengan pemerintah Spanyol dalam masalah pengawasan teknologi nuklear. Nah, saya diterima tadi oleh Presidennya, yaitu Juan Carlos Lentijo. Beliau sangat gembira sekali karena saya menyampaikan bahwa Spanyol itu adalah teman sejati Indonesia. Kita melakukan kolaborasi dalam masalah teknologi, sharing experiences, tetapi juga sekaligus transfer teknologi. Sejak era Pak Habibie, di mana PT Nurtanio waktu itu bekerja sama dengan KASA Spanyol, memproduksi pesawat yang sampai sekarang CN-235 masih terus dipakai. Dalam masalah kapal laut, kereta api, dan juga farmasi, banyak sekali kerjasama Indonesia dengan Spanyol. Karena itu, kalau kita berbicara kerjasama masalah nuklear, itu menjadi sangat relevan. Nah, lebih dari itu, saya penting untuk mengingatkan, Indonesia sebetulnya sudah memulai masuk era nuklear ini sejak zaman Bung Karno. Jadi, reaktor nuklear pertama di Indonesia dibangun di era Bung Karno di Bandung. Itu di baratnya kampus ITB Bandung. Kemudian dilanjutkan, era Pak Harto membangun reaktor nuklear Kartini di Yogyakarta. Kemudian, eranya Pak Habibie membangun reaktor nuklear di Serpong. Nah, artinya Indonesia saat ini sudah mempunyai tiga reaktor, tapi untuk riset. Nah, Indonesia juga mempunyai sejumlah ilmuwan nuklear. Dari dulu ada Pak Baikuni, terkenal sekali dari Yogyakarta UGM. Nah, energi nuklear atau teknologi nuklear itu adalah teknologi masa kini dan ke depan. Kalau kita berbicara masalah teknologi nuklear, ini banyak sekali manfaatnya untuk pertanian. Banyak manfaatnya untuk pertanian, banyak manfaatnya untuk kedokteran. Alat-alat kedokteran modern termasuk X-ray untuk keamanan di bandara itu semuanya berbasis pada teknologi nuklear. Nah, memang ada kontroversi kalau kita berbicara masalah PLTN, nuklear untuk pembangkit tenaga listrik. Karena sedikit saja dibelokkan, itu bisa digunakan untuk bom atau senjata. Nah, hanya saja saya perlu ingatkan, semua produk teknologi ibarat pisau bermata dua. Selalu bisa digunakan untuk baik, tapi juga bisa digunakan untuk yang tidak baik. Tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, karena itu Indonesia kalau ingin maju, maka tidak terhindarkan. Mereka harus menguasai teknologi nuklear. Perlu diketahui juga, Barat dalam hal ini, khususnya sejumlah negara yang sudah memiliki tenaga nuklear, termasuk yang sudah memiliki senjata nuklear, itu ingin memonopoli. Mereka boleh, tapi negara-negara baru tidak boleh. Mereka tidak mau diawasi, tapi negara-negara lain harus diawasi. Coba bayangkan ya, kapal Indo-Amerika yang bisa mengangkut sejumlah pesawat tempur dan lebih dari 5.000 pasukan dengan menggunakan energi nuklear, bisa keliling dunia tanpa mengisi bahan bakar lebih dari satu tahun. Coba bayangkan kalau itu bertenaga diesel misalnya, harus mampir-mampir, sangat merepotkan, mahal. Nah, lebih dari itu, energi nuklear adalah energi yang bersih, energi baru dan terbarukan. Nah, saya bergembira mendapatkan informasi bahwa sekarang Komisi 7 sedang menggarap undang-undang, di mana ke depan kita bisa memiliki landasan yuridis formal untuk mengembangkan berbagai teknologi berbasis nuklear. Saya bergembira sekali karena teman-teman Bapak Ten datang ke sini untuk belajar dua hal, termasuk juga berkolaborasi. Pertama, dalam hal pengawasan, bagaimana CCTV, sistem sensoring yang dikaitkan dengan platform digital, sehingga berbagai pengawasan itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat selama 24 jam. Nah, Spanyol ini punya sistem yang sudah kompatibel dengan IAIA, yang berada di Vienna. Jadi, badan PBB yang bertanggung jawab terhadap teknologi nuklear. Mereka sudah punya sistem yang kompatibel. Nah, yang kedua, terkait dengan adanya proposal yang masuk ke Indonesia, bagaimana Indonesia juga mulai memikirkan untuk menggunakan energi nuklear untuk membangkit listrik, yang disebut dengan PLTN. Nah, dulu memang mahal PLTN ini, karena besar ya, perlu investasi besar. Nah, sekarang ada mini, ya, mini reaktor. Nah, saya kira ini akan membuka jalan, agar kita bisa memulai masuk, sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih dulu menguasai teknologi ini, bahkan menggunakannya, dan bisa mengejar ketertinggalan kita, sehingga listrik kita tidak biarpet. Ya, coba bayangkan, kalau di Jakarta saja listrik kita masih biarpet, ya, on-off, sering mati, bagaimana kita bisa memberikan jaminan pabrik-pabrik yang mau investasi di Indonesia. Nah, saya kira pemindahan ibu kota baru ini juga bisa difikirkan bagaimana listriknya itu berbasis nuklear. Bagaimana supaya aman, saya kira di Kalimantan tidak ada gunung, ya, juga tidak ada gempa bumi, tinggal dipilihkan lokasi yang tepat, dan energi listrik kan bisa ditransfer untuk berbagai tempat atau lokasi yang jauh. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada teman-teman Komisi 7, semoga undang-undangnya segera selesai. Begitu juga teman-teman Mbak Peten yang datang ke sini, juga saya harapkan teman-teman Mbak Tan juga tidak kalah sigap untuk segera memanfaatkan kemajuan teknologi nuklear ini untuk kemajuan Indonesia, untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih.